Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Api Syam Kali ini saya coba memposting Cara membuat alat bakar media tanam bonsai Baik itu sekam, pasir kali, tanah Ataukah pupuk kandang Ada pun bahan yang perlu teman-teman siapkan Sebagaimana yang tampak di layar ini Kebetulan saya punya rice cooker bekas Makanya inilah saya memanfaatkan untuk saya buat alat bakar media tanam bonsai Kalau teman-teman tidak punya seperti ini Bisa juga teman-teman gunakan potongan drum bekas Kira-kira setinggi 40 ataukah 60 cm Kalaupun itu juga teman-teman tidak punya Bisa gunakan kalem biskuit Ataukah panci untuk masak air di rumah yang tidak terpakai lagi Bahan lain yang perlu juga teman-teman siapkan adalah Seng plat Ukurannya terserah dari teman-teman Tapi minimal sekitar 30 Dan bisa sampai 60 cm Tergantung dari banyaknya media tanam yang akan dibakar Kemudian fungsi daripada Seng plat ini adalah Sebagai cerobong asap dari alat ini Supaya nantinya api di dalam alat ini tidak mati Untuk langkah awal Wadah ini nantinya kita lubangi seperti ini Kebetulan ini saya gunakan matabor 1 cm Kemudian jarak dari setiap lubang ini sekitar 1,5 atau 2 cm Jadi nanti kita lubangi semua sampai keliling Jadi sampai penuh semuanya Ini fungsinya nanti untuk mengeluarkan panas Sehingga itulah nanti yang membakar dari media tanam yang ada di luar alat ini Baik teman sebelum lanjut perlu saya jelaskan sedikit mengenai tujuan kita membakar dari media tanam bosai Yang pertama dan yang paling penting adalah untuk menetralkan pH media tanam Karena bagaimanapun suburnya media tanam Kalau media tanam itu misalnya terlalu bersifat asam Ataukah terlalu bersifat basah Itu tidak akan mampu diserap oleh akar Sehingga tanaman tetap tidak subur Karena itulah dinetralkan dengan cara dibakar Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mencegah adanya hama di dalam media tanam Termasuk diantaranya adalah jenis-jenis ulat yang ada di dalam media tanam Baik itu dari pasir ataukah dari tanah ataukah dari pupuk kandang Itu semua bisa berpengaruh terhadap bonsai kita Kemudian yang terakhir adalah untuk menghambat tumbuhnya gulmah Karena ini juga menjadi persoalan ketika kita menanam bonsai Belum berapa lama ditanam gulmahnya sudah sangat subur Baik teman silakan diperhatikan Saya akan coba lanjutkan Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini Sudilah kiranya teman-teman memberikan like dan subscribe Dan jangan lupa memberikan komentar Serta nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman Bisa mendapatkan informasi ketika saya mengupload video terbaru Terima kasih telah menonton! 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 agar semplat ini tidak los ke bawah. Nah cara pasangnya seperti ini saja teman. Untuk cara kerja alat ini pertama-tama kita siapkan potongan-potongan kayu bakar kira-kira panjang satu jengkal atau minimal bisa masuk di dalam alat ini. Kemudian kita bakar dan setelah nyalanya bagus barulah kita tutup dengan alat ini. Jadi nanti apinya berada di dalam. Kemudian meda tanam kita tebar di sini sampai penuh. Kalau banyak mungkin nanti hanya ujung cerobong yang kelihatan di atas. Setelah itu kalau teman-teman mau tinggalkan tidak ada masalah karena api tidak akan mati. Jadi inilah enaknya menggunakan alat bakar seperti ini. Nah demikianlah teman video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.